Halo teman-teman Kadit Kans, jumpa lagi di Kadit Kans Channel Apa kabar kalian semua? Gua harap kalian baik-baik saja ya Jadi di video ini gua bakal nge-review salah satu lensa wide Yang bagus banget untuk bikin video Untuk motret landscape Dan untuk nge-vlog juga bisa nih Untuk traveling juga bisa banget lensa ini Lensanya apa? Lensanya itu adalah lensa dari Sigma Nih kalian bisa lihat dari depan gua ini Kita bakal nge-review lensa ini ya teman-teman Oke teman-teman sedikit informasi aja untuk kalian Ini ada lensa wide dengan milimeter dari 14mm sampai 24mm Dan yang sangat menarik adalah F-nya ini F-nya itu adalah F2,8 Jadi ini bisa bikin bokeh-bokeh video yang mantep banget nih teman-teman Nah ini tipe DGDN ART Kalian tau sendiri kan lensa Sigma dengan label-label ART Udah pasti kualitasnya bagus Langsung aja kita buka Langsung aja kita buka ini barangnya Wow Nah jadi dia tuh di dalam dusnya ini Kalian bakal ngedapetin ya beberapa buku manual book dan garansi ya Dan kalian akan dapet sama tasnya juga nih teman-teman Tasnya seperti ini ya Ini tasnya Heartcase nya bagus sih Dan kita langsung buka aja Wah Ini dia Set Ini dia nih teman-teman lensanya dari Sigma Wow Kalian bisa liat Ternyata tutup depan lensanya tuh seperti ini ya Jadi langsung aja di Tuh Ini udah dapet lens hoodnya Lens hoodnya ini gak bisa dicopot ya Iya bener Iya gak bisa dicopot Dan disini kita liat Nih disini agak sedikit seperti lensa Visei Kalau kalian bisa liat detail Ya Tuh Karena emang ini lebar banget 14mm di full frame 14mm di full frame tuh lebar banget ya teman-teman Nah ini kalian juga bisa foto lumayan makro Ini karena ada di jarak dari lensa untuk kita motet ke objeknya itu sekitar 0,28 meter Ya itu lumayan lah sekitar sejengkal kurang lebih Jadi kalian bisa bikin video makro Dan juga foto-foto makro ya Pake lensa white ini Nah Yang kita bisa liat juga di belakang sini nih Kalian bisa liat ya Wow Ini tuh khusus yang punya gue ini khusus yang untuk Sony E-Mone ya Jadi kalian bisa langsung aja Kalau misalkan kamera kalian Sony full frame Jadi bisa banget nih dipasang langsung ke body kalian nih Karena emang ini lensa khusus untuk kamera-kamera Sony full frame Nah yang gue udah cobain dari lensa ini Uniknya apa lensa ini? Ya lensa ini Apa ya? Gue suka bukaannya Yaitu bukanya f2,8 yang gue paling suka Karena lo bisa bikin bokeh-bokeh Dan ketika lo mau motret atau mau bikin video pada malam hari dengan kondisi low light Itu taruh di f2,8 Oke banget Dan autofocusnya juga bagus nih Jangan salah ya Autofocusnya akurat dan juga enak deh pokoknya Nih liat Manual fokusnya juga smooth Kalian bisa mainin manual fokus Ini alus banget ya ring fokusnya Kalau juga untuk main autofocusnya juga bisa ya teman-teman Autofocusnya juga bagus dan cepat Kita bisa liat juga di lensa ini Di bawah autofocus sama manual fokusnya itu ada Tombol AFL Fungsinya AFL ini adalah untuk ngelock autofocus ya Jadi misalkan kalian udah dapet autofocusnya tinggal kalian pencet aja nih Ditekan ya Oke Nah untuk disini banyak keterangannya Disini ada logo A-nya Karena ini emang lensa Sigma dari ART Jadi pasti ada logo A-nya di lensa Lensanya nggak begitu berat Dan masih cukup lah sekitar 500 gram-an Untuk di bawah traveling masih enak juga Dan untuk bahannya sendiri Kalian bisa liat bahannya ini nih Bagus banget ya teman-teman Nah tuh Pokoknya ini bahan bukan kaleng-kaleng Ini kokoh banget Jadi kuat deh Untuk daya tahan lamanya tuh pasti bagus lensa ini Dan disini ringnya ini udah ring dari metal ya Jadi bukan plastik lagi Jelas lah Nah jadi gue udah coba beberapa hasil foto Sama hasil video dari lensa ini Yang gue suka adalah F-nya itu 2,8 ya Jadi pokoknya enak banget Gue juga sempet gunain lensa ini Untuk motret landscape Motret low speed juga Dengan long exposure Jadi gue mau motret Bukan pake F 2,8 Tapi pake F di atas 10 lah Sampai beluluh Sampai beluluh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton